Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter mudah-mudahan semuanya sehat walafiat murah, rejeki, berkah dan selalu berbahagia hari ini saya mau membuat masakan yang enak dan simple banget masakan kita hari ini yaitu sambal ati ampela yang pedes dan mantap surantap ini ati ampelanya ini setengah kilo ati setengah kilo ampela sudah dicampur nah kemudian ini untuk pedesnya 10 buah cabai merah besar boleh juga pakai cabai keriting atau cabai rawit sesuai selera kemudian ini bawang merah ini bawang merahnya besar-besar sudah saya timbang tadi 130 gram atau sekitar 16 siung ya kalau yang kecil-kecil bawang merahnya kemudian bawang putih ada 6 siung garam kemudian ini rempahnya ya ini jahe ya sekitar 4 cm lengkuas ada 4 cm ini ada 3 buah bunga lawang ya nanti untuk merebus ya untuk merebus ati ampelannya supaya tidak buah amis ya kemudian ada 4 butir kemiri kemudian daun jeruk daun salam minyak goreng secukupnya nanti buat menumis bumbunya dan air ya supaya ati ampelannya tidak bau amis ya tidak bau kandang ayam ya sekarang mau saya rebus dulu ya kita masukkan 3 lembar daun salam 3 buah bunga lawang atau bunga pekak kemudian 2 lembar daun jeruk ini daun jeruk purut ya tapi besar ini saya sobek tengahnya tuh saya nyalakan apinya bismillahirrohmanirrohim ini kita masak dulu airnya sampai mendidih ya baru nanti ati ampelannya kita masukkan ini sudah mendidih airnya dan sekarang saya masukkan ati ampelannya ya bismillahirrohmanirrohim ini ati ampelannya kita rebus sampai mateng ya nanti ini keluar ya ini bau-bau amisnya bau-bau kandangnya ini sudah lama mendidih ya tuh ini sudah mateng artinya jangan terlalu lama cuma nanti malam jadi keras artinya ya karena ini juga mau dimasak lagi sekarang kita angkat ini nanti rempah-rempahnya dibuang ya ini dijamin sudah tidak bau amis ya tidak bau apa ya tidak bau kandang ayam lah hehehe nah sudah tidak ada ya nah ini yang sudah direbus ya ati ampelannya sekarang bumbunya saya haluskan dulu ya mau saya blender boleh juga diulek sesuai selera ini kemiri dan jahe bawang putih bawang putih cabai merah kemudian bawang merah saya kasih air sedikit ya supaya gampang halusnya dan blendernya supaya tidak capek ya kecapean supaya blendernya tuh awet nah kita haluskan bismillahirrohmanirrohim sudah halus bumbunya saya mau mulai menumis bumbunya tuangkan minyak goreng secukupnya sekitar 8 sendok makan saya nyalakan apinya bismillahirrohmanirrohim kita tumis bumbunya nah ini tempat bumbunya tong hilap kungkurahan ya tuh kungkurahan itu dibilas biar besi kemudian masukkan lengkuas 2 lembah daun salam kemudian 4 lembah daun jeruk yang saya sudah buang tengahnya ya ini kita tumis dulu dulu bumbunya sampai mateng sampai harum ya sampai tidak bau langu ya bumbunya sudah mateng ya ini tuh sudah harum banget dan kadar air sudah hilang sekarang saya masukkan ati ampelannya ini sengaja ati ampelannya tidak saya potong-potong ya biar besar-besar seperti ini jadi nanti makannya tuh mantap ini dijamin ati ampelannya ini tidak bau amis ya tidak bau kandang ayam karena sudah direbus tadi ya sekarang saya masukkan air karena ini mau dimasak ya sampai nanti ampelannya tuh empuk nah sampai terendam ya airnya ini 500 ml ya sampai terendam seperti itu tuh sekarang kita masukkan garam garamnya setengah sendok makan aja kalau nanti kurang ya ditambah lagi tidak apa-apa ya sesuai selera aja ini boleh juga dikasih penyedap rasa ya tapi saya kalau masak tidak pakai penyedap rasa jadi sedap dengan bumbu-bumbu yang ada aja tapi boleh sesuai selera aja ya kalau masak ya silahkan pakai kaldu jamur pakai roiko ini mulai menyusut ya kuahnya kita masak terus kita akan susutkan sedikit lagi kuahnya ini ya sambal sambal ati ampela yang enak banget tuh kuahnya kental banget tuh sambalnya tuh tuh ini melotot pokoknya dijamin bisa keringetan ya bisa joget-joget tapi semakan ini mantap pedes sekarang saya mau coba ya rasanya bismillahirrahmanirrahim mantap banget gurih ya wangi pedes lumayan pedesnya garamnya juga sudah cukup ya kita aduk-aduk ya sampai sedikit lagi ini menyusut tuh ini bumbunya aja ini kalau dicolol-colol sama nasi ini enak banget nih kuahnya ini enak banget ini kuahnya sudah cukup segini ya tuh jangan terlalu kering berada sedikit-sedikit basah gitu ini saya matikan apinya sudah selesai masaknya dan kita akan hidangkan sekarang kita sajikan ya sambal ati ampelahnya ini mantap surantap tuh artinya juga besar-besar ampelahnya juga sengaja tidak saya potong biar mantap ini bisa menghabiskan nasi sebakul ya siap-siap nasi diumpetin ya pasti bolak-balik ini bolak-balik cari nasi nah ini dia ya sambal ati ampelah yang enak banget yang pedes dan gurih cara membuatnya juga gampang ya dan ini dijamin tidak bau amis ya silahkan dicoba resepnya ya like, share, komen, dan juga subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi kalau ada video baru dari channel saya ini ya sampai di sini dulu videonya dan tetap jaga kesehatan silahkan tunggu video selanjutnya salam sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati